Intro Siapa yang gak kenal lagu Nina Bobo? Semua orang sepertinya tahu lagu ini Malam ini kita akan membahas sedikit tentang sejarah Nina Bobo Diakhiri oleh Rida yang akan berbagi pengalaman seramnya Lagu Nina Bobo merupakan salah satu lagu yang bisa dibilang merupakan lagu legendaris Lagu yang seringkali dinyanyikan oleh seorang ibu untuk anaknya saat menjelang tidur Lagu ini dinyanyikan bertujuan untuk membuat agar sang buah hati cepat mengantuk lalu tidur pulas Lagu yang sudah beredar dan banyak orang tahu sejak puluhan tahun yang lalu Masyarakat dari berbagai kalangan dan tingkat umur hampir pasti tahu Dan sangat hafal nada dan liriknya Tapi lagu yang sangat lekat di kepala ini ternyata katanya Punya sejarah kelam menjurus seram Walaupun sampai sekarang masih belum jelas siapa yang pertama kali menciptakan Tapi dari banyaknya versi cerita Rata-rata menjurus ke satu kisah yang bilang kalau lagu ini Diciptakan oleh seorang komposer asal Belanda Menurut dari banyak versi cerita itu Komposer ini menciptakan lagu Nina Bobo ini ketika sedang tinggal di Indonesia Pada tahun akhir 1800an Dia menikahi wanita cewa Kemudian memiliki anak bernama Nina Singkat cerita Nina sakit keras berkepanjangan Ketika sedang sakit inilah Pada suatu hari Nina berbaring di pangguan ibunya Sang ibu selalu menyanyikan lagu Nina Bobo Yang diciptakan oleh ayahnya Menjelang akhir hayat Sang ibu terus menyanyikan lagu itu Sampai akhirnya Nina benar-benar tidur Untuk selama-lamanya Begitulah ceritanya dari banyak versi Cukup menyeramkan sejarah lagu ini Sampai-sampai banyak orang yang jadi takut Untuk menyanyikan Setelah tahu muasalnya Karena sudah banyak versinya Makanya aku akan membahas sejarah Nina Bobo Gak akan menceritakan salah satu versi ceritanya Tapi akan menceritakan satu kisah seram Yang terjadi di Bandung Yang ada hubungannya dengan lagu Nina Bobo ini Satu pengalaman yang dialami oleh seorang babysitter Yang bekerja pada satu keluarga kaya raya Rida namanya Masih berumur 21 tahun Ketika peristiwa ini terjadi Pada tahun 2006 Begini ceritanya Rida kaget Ketika baru saja membuka mata Tiba-tiba Melihat ibu itu sudah duduk di pinggiran tempat tidur Nina Cucunya Duduk sambil menatap Rida Yang tentu saja masih terbaring di atas tempat tidurnya sendiri Rida cuma tersenyum Dengan sedikit mengangguk Setelah itu Si ibu perlahan memalingkan wajah ke arah cucunya Yang sedang tertidur pulas Lalu seperti biasa Beliau mengusap kening Nina dengan penuh kasih sayang Lalu mulai menyanyi pelan Lantunan lagu Nina Bobo mengalun pelan dari mulutnya Menyanyi dengan penuh kasih sayang Sebegitu lembutnya ibu itu menyanyi Rida jadi ikut mengantuk Lalu gak lama tertidur pulas juga Kejadian malam itu Entah sudah yang keberapa kali Ketika Rida melihat neneknya Nina Masuk ke dalam kamar tempat dimana Rida dan Nina tidur Selalu seperti itu Beliau hanya duduk di pinggir tempat tidur Lalu menyanyikan lagu Nina Bobo Selalu seperti itu Waktu itu sudah bulan ketiga Rida bekerja di keluarga ini Di rumah ini Keluarga kecil yang sangat baik Memperlakukan Rida layaknya keluarga Gak membeda-bedakan Pak Revan dan istrinya Ibu Novi Begitu Rida memanggil kedua majikannya Pasangan muda itu memiliki satu anak perempuan Yang berumur hampir dua tahun Karena Nina namanya Dengan nama panggilan Nina Karena Nina lah Rida akhirnya bekerja di keluarga ini Dia diberi kepercayaan untuk mengasuh Nina Dikala ibunya sedang sibuk dengan kegiatannya Sehari-harinya Rida menempati kamar besar di lantai dua Bersama dengan Nina Jadi Di kamar itu ada dua tempat tidur Satu untuk Rida Satu lagi untuk Nina Kamar yang sangat nyaman Tinggal di satu rumah besar Bertingkat gak menjadikan Rida capek dan jenuh Karena selain dia ada asisten rumah tangga juga Yang bekerja di keluarga ini Imas Jadinya gak selalu sepi Imas sudah lebih dulu beberapa bulan tinggal Dan bekerja di sini Jadi yang tinggal di rumah besar ini Hanya berlima Yaitu Pak Revan dan istri Nina Rida Dan Imas Tapi kadang ibunda dari Pak Revan Juga datang mengunjungi cucunya Biasanya neneknya Nina ini Tidur di kamar bawah Depan ruang makan Rida beberapa kali melihatnya begitu Iya Walaupun baru tiga bulan kerja di rumah ini Tetapi kurang lebih Rida sudah hafal dengan kebiasaan masing-masing penguninya Contohnya Kapan Pak Revan mulai bersiap berangkat kerja Kapan waktunya Bu Novi bersantai meminum teh di teras depan Atau kapan biasanya ibunda Pak Revan Datang ke rumah lalu masuk ke kamarnya Hampir semuanya Rida hafal Jadinya sudah bisa mengikuti semua alur hidup di rumah ini Kamu sudah lama kerja di sini mas Rida membuka percakapan Ketika pada suatu sore Dia sedang istirahat santai Di alaman belakang rumah bersama Imas Bulan ini sudah tujuh bulan Hehehe Jawab Imas Gimana? Kamu betah gak? Betah aja kok Bapak sama ibu kan baik banget orangnya Iya sih Baik banget Aku setuju Oh iya Sebelum aku ada baby sister juga gak sih sebelumnya? Ada Udah dua kali Tapi dua-duanya sebentar Yang satu cuma dua minggu Yang terakhir hampir sebulan Yang terakhir ini perginya gak pamit Tiba-tiba pergi dan gak balik lagi Oh gitu Kira-kira kenapa tuh ya? Kamu tahu alasannya mas? Gak tahu juga Hmm Ya gitu deh Agak tersendat keluar dari mulut Imas Untuk kalimat yang satu ini Padahal sebelumnya dia bisa bicara agak santai Dan mengalir Jadi Aku baby sitter yang ketiga ya Hmm Sepanjang yang aku tahu sih gitu Setelah itu Beberapa saat lamanya Mereka berdua berdiam tanpa percakapan Masing-masing bermain dengan pikirannya sendiri Menikmati suasana dan udara sore Bandung Yang kebetulan sedang cerah Selama ini Rida agak susah untuk berbincang akrab dengan Imas Karena Ima sepertinya sangat memaluk Gak akan jawab kalau gak ditanya Gak pernah berinisiatif mengajak ngobrol Rida Selalu Rida yang membuka percakapan Itu pun lebih hanya seperti tanya jawab Tapi Rida bisa mengerti Karena yaitu tadi Imas sepertinya pemalu Oh iya Kalau nenek Ibunya Pak Revan Rumahnya dimana ya Selama tinggal di rumah ini Aku sama sekali belum pernah kenalan Apalagi ngobrol sama dia Rida kembali membuka percakapan Setelah cedah beberapa belas menit Oh nenek Ranti Tinggalnya gak jauh dari sini Masih di buah batu juga Tapi beda komplek Memangnya kenapa dak? Kali ini Imas kelihatan penasaran Oh panggilannya nenek Ranti Tanya Rida Iya Kenapa emangnya? Ya gak apa-apa Aku suka bingung Mau manggilnya apaan Kalau ketemu Tapi sekarang udah tau kan? Hehehe Ketemu? Emang kamu pernah ketemu nenek Ranti? Beberapa kali aku lihat dia masuk rumah Terus masuk ke kamar di sebelah kamar kamu Itu kamar dia kan? Iya Rida Itu kamarnya Terus kamu sempat ngobrol sama dia Gak pernah Tapi beberapa kali dia masuk ke kamarku malam-malam Kayaknya lagi kangen sama cucunya Terus duduk di pinggir anjang Menyanyi Nina bubuk Sambil memperhatikan Nina Aku cuci piring dulu bentar ah Percakapan terhenti ketika Imas tiba-tiba berdiri Dari duduknya Lalu pergi ke dapur Ya sudah Rida pun langsung masuk juga ke dalam rumah Pada suatu pagi Ketika Bandung cuacanya sedang sendu Langit gelap menumpahkan hujan yang gak terlalu deras Udara dingin terbawa angin sepoi meramba masuk ke dalam rumah Rida yang sedang menggendong Nina di teras depan Sangat menikmati suasana itu Suasana yang sangat dia sukai Bercanda dengan Nina yang terus berada di gendongannya Sesekali deretawa tergelak keluar dari mulut anak kecil Yang sangat mengemaskan itu Walaupun umurnya sudah berdua tahun Tetapi Nina masih belum lancar berbicara Hanya beberapa kata yang seringkali gak jelas terdengar Dan gak jelas maksudnya apa Tapi tetap lucu dan mengemaskan Rumah sudah sepi Pak Revan sudah berangkat kerja Bu Novi juga pergi keluar Sedangkan Ima sedang pergi berbelanja Jadi hanya Rida dan Nina Yang mengisi rumah besar ini Sampai jam 9 Hujan masih turun walau gak sederas beberapa jam sebelumnya Kerimis kecil jatuh dari langit Yang masih saja mendung gelap Nina yang masih dalam gendongan Rida perhatikan sudah mulai mengantuk Memang kebiasanya seperti ini Benar Beberapa saat kemudian Akhirnya Nina benar tertidur pulas Karena itulah Akhirnya Rida memutuskan Untuk masuk ke dalam rumah Tapi Ketika sudah hendak melangkakan kaki Nina melihat ada seseorang yang datang masuk Ke halaman rumah Oh nenek ranti Begitu Rida bilang dalam hati Walau belum sering bertemu Dan malah sama sekali belum pernah berbincang Tapi Rida sudah apal Perawakan dari ibunda Pak Revan ini Tubuhnya gak terlalu kurus Rambut panjang nyaris semuanya sudah memutih Terikat sanggul Berpakaian terusan warna gelap Beliau melangkah menyusuri alaman rumah Di kuyur gerimis yang masih saja turun Kok gak pakai payung, Nek? Rida menyapa sambil tersenyum Ketika jarak mereka sudah gak terlalu jauh Tapi Nek Ranti hanya tersenyum Sambil terus melangkah mendekat Nina tidur ya? Nek Ranti bilang ketika dia sudah berada di hadapan Rida Iya Nek Yang sedang pulas Yang sedang pulas Lalu perlahan tangannya mengelus Bubuk terus mengalun pelan Rida terus diam Rida terus diam mendengarkan Entah sudah beberapa belas menit kemudian Nenek Ranti lalu berhenti menyanyi Setelah itu dia kembali tersenyum Lalu melangkah masuk ke dalam rumah Rida terus memperhatikan Nenek Ranti Sampil akhirnya dia masuk ke kamarnya Gak lama kemudian Rida ikut masuk Lalu naik ke lantai dua Menuju kamarnya Pada suatu siang Ketika Rida sedang membereskan mainan Nina Di ruang tengah Dia dipanggil oleh Bu Novi Rida Ini kamu yang bikin teh Begitu Bu Novi bilang ketika Rida Sudah sampai di meja makan Iya Bu Jawab Rida Buat siapa? Saya kan udah ngeteh tadi pagi Bapak juga pulang malam Buat kamu ya? Bukan Bu Teh itu buat Nenek Ranti Saya lihat dia beberapa kali ngeteh di meja ini kan Ya sudah Saya buatkan sekalian Hehehe Memang kamu lihat Nenek Ranti datang ke rumah ini? Bu Novi bertanya lagi Lihatlah Bu Itu dia sedang ada di kamarnya kan? Tadi pagi dia datangnya Pas ibu sedang keluar sama Imas Jawab Rida panjang Oh gitu Ya sudah Setelah itu Bu Novi pergi masuk ke kamarnya Rida kembali lagi dia melaksanakan tugas hariannya Memasuki bulan ke-6 Rida mulai merasa ada yang aneh dengan rumah ini Dengan keluarga ini Termasuk juga Imas Rida merasa ada yang mereka sembunyikan Awalnya coba mengabaikan Tapi gak bisa Ini malah membuat Rida makin penasaran Dan rasa penasaran Rida semakin tajam Pertanyaan semakin mengerucut pada satu topik bahasan Keluarga ini seperti ragu untuk menjawab pertanyaan Atau membahas tentang Nenek Ranti Mereka seperti menghindar Entah malas menjawab atau apa alasannya Rida gak tahu Belum tahu Hingga pada suatu hari Demi menjawab rasa penasaran Rida sengaja memancing Pak Revan dan istri Ketika pada suatu sore mereka bersama Nina Sedang bersantai di ruang tengah Di depan TV Oh iya Setelah sudah hampir lebih dari setengah tahun bekerja Rida sudah semakin akrab dengan majikannya Sudah berbincang tanpa sungkan Tapi masih di dalam batas etika Dan kesopanan Bu Kok Nenek Ranti gak pernah mau kumpul sama kita disini ya Seringnya sendirian di kamarnya aja Ucap Rida membuka obrolan Dan benar Suasana langsung berubah kaku Sama seperti sebelum-sebelumnya Ketika Rida mulai membahas tentang Nenek Ranti Kali ini juga sama Mereka berdua gak menjawab pertanyaan Malah kikuk serba salah kelihatannya Sampai akhirnya mereka malah mengalihkan pembicaraan Kebetulan pada saat itu ada Imas juga Dia duduk memperhatikan perbincangan Rida Dengan dua majikannya Pak Unten Saya boleh ke Borma sebentar ya Sama Rida Sebentar aja pak Pengen jajan Hehehe Tiba-tiba Imas bilang begitu Tentu saja Rida sedikit kaget Kenapa tiba-tiba Imas bilang begitu Pak Revan tentu saja mengisinkan Kemudian Rida dan Imas langsung bergegas pergi meninggalkan rumah Berjalan kaki mereka keluar komplek perumahan Dalam perjalanan menuju Borma itulah Mereka mulai berbincang Tumben kamu Imas Ngajak aku jalan Hehehe Ada yang aku mau omongin deh Apaan mas Sigana serius eh Hehehe Rida Emang kamu udah berapa kali ngeliat nenek Ranti Tanya Imas sambil memperlambat langkah Beberapa kali Seringnya selintas saja Pas dia dateng masuk ke kamarnya Atau malam-malam masuk kamar Terus nyanyi lagu Nina Bobo buat cucunya Ya sama kayak yang aku pernah cerita dulu Ada apa sih mas Aku juga aneh deh Bikin penasaran Bapak sama ibu juga gak pernah jawab Kalau nanya-nanya soal nenek Ranti Ayah nahon sih Panjang lebar kalimat Rida Berakhir dengan pertanyaan Rida Nenek Ranti kan udah meninggal Meninggalnya seminggu sebelum Nina lahir Aku dengar cerita ini dari tetangga rumah Dek Jantung Rida seperti berhenti mendengar ucapan Imas Mereka berhenti melangkah Di jalan komplek yang tergolong sepi ini Akhirnya semua pertanyaan Rida terjawab Nina ini cucu pertamanya Beliau sudah menunggu lama kelahiran Nina Tapi Tuhan bergendak lain Nenek Ranti meninggal karena sakit Satu minggu sebelum Nina lahir Lanjut Imas Rida belum bisa berkata-kata Lidahnya mendadak keluh Tubuhnya seketika kaku Makanya Ibu sama Bapak bingung Setiap kali ada pertanyaan dari kamu Tentang nenek Ranti Ini juga alasannya kenapa Dua babysitter sebelum kamu gak ada yang kuat Mereka ketakutan Seringkali melihat almarhumah nenek Ranti Masuk ke dalam kamarnya Tutup Imas Tapi Mas Aku melihat nenek Ranti Aku ngobrol Aku denger dan lihat dia nyanyi Akhirnya Rida bicara juga Sambil gemetaran Iya Rida Aku tahu Tapi ya itu tadi Nenek Ranti udah meninggal dua tahun yang lalu Jam sepoluh malam Rida sudah berada di dalam kamarnya Bersama Nina Nina terlelap tidur pulas di atas ranjangnya Sementara Rida masih melamun di tempat tidurnya Belum merasakan kantuk Resah dan gelisah Mengingat perbincangan dia dengan Imas yang tadi Perbincangan yang membahas nenek Ranti Sosok nenek yang beberapa kali Rida lihat penampakannya Di dalam rumah Di dalam kamar Berhadapan Sedikit berbincang Tapi ternyata Beliau sudah meninggal Menyadari akan hal ini Rida mulai meragukan diri sendiri Apakah dia akan kuat bertahan dalam ketakutan Tinggal di sini Di rumah ini Gak menutup kemungkinan Sosok nenek Ranti akan muncul lagi Gelisah Tapi Mungkin karena lelah setelah seharian bekerja Menjelang jam 11 malam Rida mulai mengantuk Lalu akhirnya pulas tertidur Semilir angin bertiup terasa membelai tubuh Rida yang sedang tidur merasakan hal itu Terjagalah ia Walau malam masih gelap Rida yang tidur menghadap dinding Membelakangi tempat tidur Nina Sangat yakin kalau pintu dalam keadaan terbuka Walau gak melihat secara langsung Hembusan angin menandakan seperti itu Sadar akan itu Tentu saja Rida langsung berniat untuk bangun Lalu menutup pintu kamar Tapi ketika niatnya belum juga terlaksana Tiba-tiba ada sesuatu yang membuatnya berhenti bergerak Mengurungkan niat Lantunan lagu Nina Bobo mengalun terdengar Walaupun Rida masih menghadap dinding Tapi dia sangat yakin Kalau yang sedang menyanyi ada di dalam kamar Rida langsung lemas Ketakutan membunca memenuhi isi kepala Dari suaranya Rida sudah tahu siapa yang sedang menyanyi Tanpa harus melihatnya langsung Lantunan nada seram terus mengalun pelan Nyaris seperti berbisik Nenek Ranti sedang menyanyi di belakangnya Sedang menyanyi Nina Bobo untuk cucunya Sosok Nenek Ranti datang berkunjung lagi Masuk ke kamar Rida ketakutan Tubuhnya gemetar Rida menangis pelan Sementara Nenek Ranti Terus saja bernyanyi Sesekali diselingi tawa kecil Begitulah satu kisah seram yang terjadi Terkait dengan lagu Nina Bobo Ditambah dengan sejarahnya Lagu ini memang punya ketaran yang berbeda Serem Sekian cerita malam ini Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya